Pasukan pertahanan Israel atau IDF ketakutan susah menyerang rumah sakit Al-Syifa di Jalur Gosa. Pasalnya tentara Israel yang ketakutan dan bersembunyi di sebuah gedung. Namun tempat persembunyian mereka disergap oleh Brigada Al-Qasam. Dekuti berdari tribunyus.com, Brigada Al-Qasam mengumumkan pasukannya yang telah menewaskan sejumlah tentara Israel. Tak hanya itu beberapa tentara Israel pun terluka parah dalam serangan tersebut. Al-Qasam mengulai menggunakan peluru aliasin 105 dalam melancarkan operasi tersebut. Brigada Al-Qasam menyebut para tentara IDF itu merupakan pasukan penyerbu komplek medis rumah sakit Al-Syifa. Lantas peluru aliasin terus ditembakkan ke arah tentara Israel yang sedang bersembunyi di sebuah bangunan sekitar komplek Al-Syifa. Setelah itu, Al-Qasam juga mengonfirmasi penarketan kendaraan militer milik pasukan pendudukan Israel di sekitar rumah sakit Al-Syifa di kota Gaza. Ada pun serangan tersebut sebagai aksi pales dendam Israel yang telah menginvasi Al-Syifa pada Sabtu 16 Maret. Sejak infusi itu, Al-Qasam dan kelompok perawanan Palestina yang lain berjuang mati-matian melawan tentara Israel. Dalam operasi penembak itu, pejuang Al-Qasam pun berhasil menewaskan sniper Israel hingga menghancurkan tank Merkava.